Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Yang diabadikan melalui nama jalan. Dan berikut kami hadirkan laporan Andromeda Arizal dari Jalan Bang Pitung, Jakarta Barat. Pemirsa pemerintah DKI Jakarta merubah sejumlah nama-nama jalan yang ada. Salah satunya adalah di tempat saya berada saat ini. Ini merupakan pertigaan dari daerah Palmera dan juga daerah Rawabelong. Dan tepat di belakang saya ini diberi nama sesuai dari tokoh dari Betawi, yaitu nama jalannya adalah Bang Pitung. Kita lihat memang pelang ini baru, Jalan Bang Pitung, dan diinisiasikan secara langsung oleh pemerintah DKI Jakarta. Perubahan nama ini pun juga diinisiasi oleh Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Selain dari nama di Kebayoran Lama, ada juga daerah-daerah di Jakarta Selatan yang nantinya nama-nama jalan ini akan diresmikan secara langsung melalui Peratuan Gubernur DKI Jakarta. Selain dari tempat ini saya berada, ada dua titik lainnya, yaitu di Ciputat Raya dan juga di Ciledug Raya. Kami pantau memang jalan bertuliskan Bang Pitung ini, tempat di Lampu Merah Pertigaan Rawabelong ini, memang masyarakat juga tentu ini melihat secara langsung apa begitu jalan Bang Pitung ini. Dan ini sebagai salah satu pengingat begitu kepada masyarakat DKI Jakarta tentang tokoh-tokoh yang ada. Selain itu juga kalau bisa kita melihat memang di Lampu Merah Rawabelong sendiri, ini menghubungkan jalan yaitu di Palmerah di sisi timur, kemudian Jalan Apitung di sisi selatan, dan Jalan Kemanggisan di sisi utara. Perlu kita ketahui juga bahwa pemerintah DKI Jakarta merubah nama-nama ini untuk mengenang dan juga mengingatkan bahwa semangat dan jasa dari para tokoh yang ada. Dari Jakarta, Aromeda Ariza, Maulana Ridwan, Metro TV.